Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Agan-agan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantikan Kali ini kita sama-sama masuk hutan untuk melihat Pohon bambu surat yang baru ditebang Ternyata ketika rumpun bambu surat atau bambu gomong ditebangkan Itu kita bisa menemukan beberapa keunikan, beberapa keajaiban ya Di antaranya kita bisa menemukan endapan air yang berwarna putih seperti beling putih Yang kemudian kita sebut sebagai mustika putih batu surat Ada juga endapan air keruh yang berwarna hitam dan kita sebut mustika hitam bambu surat Lalu yang ketiga ini ada buih putih Nah kalau ini, kalau tidak salah ini bambunya bambu teman ya Bambu teman, ciri-cirinya ini Kalau dia bambu surat, maka dia tidak hijau begini Tapi harus ada serasa seperti itu Maka kalau yang ini, ini sepertinya bambu surat Ini bambu teman Nah ketika bambu teman ditebang Sebagian dia itu mengeluarkan buih berwarna putih Ini yang biasa yang tidak mengeluarkan buih Nah ini yang tadi ada endapan berwarna hitam Karang hitam bambu teman ya Nah ini buih putihnya nih Tuh, buih putih Alamiah semacam getah kali ya Tapi ini aneh juga Kenapa? Karena tidak semuanya mengeluarkan buih putih tuh Ini aja nih dari berapa yang dipotong ya tuh Yang ditebang Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh ya tuh Nah dari sepuluh bambu yang ditebang Ini yang mengeluarkan buih putih hanya dua Yang pertama ini Ya kan Yang kedua tuh ini Nah Lalu apa hakikat dari buih putih ini kan? Nah Buih putih ini itu adalah Adalah ya wajar aja Kayak semacam getah gitu ya Reaksi alamiah peluang ketika ditebang Getah Tuh Baunya pun seperti Seperti bau Apa namanya itu Kalau pohon kelapa ditebang Pohon Kirai ditebang Pohon aran Kayak gini nih mirip bambunya ya Warna Baunya Tuh Ya Coba agar-agar Para pakar bambu ini kira-kira ini Warna putih ini cairan apa ya Soba kita cek di dalamnya ada apanya kan? Wih Hati-hati ya Kita ambil sedikit Jangan-jangan ini ada mustika putihnya juga Yaitu endapan air yang Apa istilahnya sudah Mengendap Kemudian jadi batu putih Kita cek Kan? Ngiringnya ada gambar kan? Tuh Tuh Gita bambunya Sampai sebatna Pernah manggihin Tengah Tengah Cain mengendap Di Rebetin Awi Tengah Tengah Mananya Tengah Tengah Penan Nengali Akan Tengah Hipu iya teh jadi tetap caita model caita dilebutin iya terus ngendapnya jantren seperti karang gigi Oh kembang 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 awinnya Oh hapunnya ngawagel ya masih kena pagi itu masih kena basah dan nyandak gambar besok nabokin ke model Facebook maka itulah amik rame tak kalah besar manggih lebih apa lagi ternyata mudah saya nudi jatabat bambu sok ngendap jadi tepupisannya teh nah itu bisa di-bisa dipakai obat panas dalam iya teh ya saya bisa jadi mohon tasarang itu non-munitum kenapa getah lu warna bodas panggitunya tetap bambu tapi ntesa dayana keluar getah nakitunya bentana nonton terangte itu awit temen awitali awiturakan beda bedanya beda-beda namanya ciri khasnya manggar aja kan beli hal-hal tuh ya ini mungkin nanti kita tanya sama pakarnya ini kan ini cairan apa ya yang warna putih ini getah dia yang jelas getah bambu cuma kalau tinjuan i5 nya disini ada endapannya enggak kita cek tuh nggak ada tapi disini nah udah ya yang jelas kali ini kita tahu bahwa sebagian bambu kalau ditebang itu terkadang mengeluarkan cairan putih kayak gini yang bisa jadi dia adalah apa namanya itu eh getah bambu ya mudah mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa like dan subscribe channel ini Hai bagi agak-agak yang pakar bambu tolong komennya kan ini yang warna putih itu apa ya getah jenis apa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 hai